Intro Halo Pemirsa YKTV, saya Muhammad Risandi Selamat bergabung dalam tayangan Sekilas YK Yang akan mengulas kabar dari kota Yogyakarta Pada hari ini, Senin 6 Juni 2022 Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini melalui kanal Youtube YKTV Sebelum saya sampaikan kabar yang telah kami rangkum Pastikan untuk klik tombol subscribe kanal Youtube YKTV Supaya tidak ketinggalan informasi terbaru dari kota Jogja Kabar pertama Warga Kelurahan Klitren Kondosusuman menggelar upacara adat unduh-unduh Pada Minggu 5 Juni 2022 Acara ini merupakan pelaksanaan perdana setelah sebelumnya ditiadakan akibat pandemi Upacara adat unduh-unduh merupakan perhelatan Yang juga menampilkan potensi budaya Kelurahan Klitren Dalam bentuk 7 gunungan Acara meriah dimulai dengan kirap dari Bisma LLPP menuju GKJ Gondokusuman dan berakhir di Embung Langen Sari Kabar selanjutnya Pasar hewan dan tanaman serta ikan hias Yogyakarta atau yang akrab dikenal dengan PASTI Kini telah kembali beroperasi secara normal Bahkan jam operasional diperpanjang sampai pukul 10 malam Kepala UPT PASTI Agus Purnomo menjelaskan perpanjangan jam bertujuan untuk membangkitkan UMKM yang berada di pasar tersebut pasca pandemi Kabar berikutnya Dinas Pemadam Kebakaran atau Damkar Kota Jogja menyiapkan 703 sukarelawan yang tersebar di 613 rukun warga di Kota Jogja Para sukarelawan diharapkan dapat membantu mencegah terjadi kebakaran di wilayah masing-masing Kepala Dinas Damkar Kota Jogja Okto Nur Arafat menyebutkan Tujuan pembentukan sukarelawan juga berupaya untuk penanggulangan dini apabila terjadi kebakaran Sekaligus mengondisikan lokasi dalam proses pemadaman Kabar terakhir Pemerintah Kota Jogja atau Pemkot Jogja berkomitmen menangani persoalan sampah dengan merencanakan pembangunan tempat pengolahan sampah Reduce Recycle atau TPS3R baru Dengan luas 3.000 meter persegi dinitikan Kelurahan Sorosutan Umbul Harjo Dengan adanya TPS3R tersebut, diharapkan dapat meminimalisir sampah yang mengarah ke TPST piungan Sekaligus dengan pemanfaatan dan pengolalaannya Sekretaris Daerah atau Sikda Kota Jogja, Aman Yuryadijaya menambahkan TPS3R telah berjalan dengan baik dan sanggup mengurangi volume sampah di Kota Jogja hingga 20 ton per hari Sekian sekilas YK untuk kabar 6 Juni 2022 hari ini Saksikan juga konten terbaru mengenai Kota Jogja di kanal Youtube YKTV Jangan lupa subscribe channel kesayangan kita YKTV untuk memperoleh kabar terbaru Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa